Hai ah biasanya subuh udah tidur nyenyak ini jam segini masih di melanggung kacau nagrek nagrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Cah Jawa Project kali ini Cah Jawa Project bakalan membahas tentang sejarah mudik atau pulang kampung yang setiap tahun ini emang menjadi tradisi yang rutin ya buat warga Indonesia ya khususnya warga-warga yang tinggal di kota-kota besar gitu ya nah bagaimana cerita selengkapnya langsung kita ke inti dari kronologinya pulang kampung adalah kegiatan perantau atau pekerja atau migren untuk pulang ke kampung halamannya mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan misalnya menjelang Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru dan hari besar nasional lainnya pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan sama saudara yang tersebar di perantauan selain tentunya juga soan dengan orang tua transportasi yang digunakan antara lain pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, dan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor bahkan truk dan baju dapat digunakan untuk mudik kata mudik berasal dari kata udik yang artinya selatan atau hulu pada zaman dahulu sebelum di Jakarta terjadi urbanisasi besar-besaran masih banyak wilayah yang bernama akhir udik atau ilir dan kebanyakan akhiran itu diganti dengan kata melayu selatan atau utara contohnya seperti meruya udik, meruya ilir, sukabumi udik, sukabumi ilir, dan sebagainya pada saat Jakarta masih bernama Batavia suplai hasil bumi daerah kota Batavia diambil dari berbagai wilayah wilayah di luar tembok kota di selatan karena itu ada nama wilayah Jakarta yang terkait dengan tumbuhan seperti kebon jeruk, kebon kopi, kebon nanas, kemanggisan, durian kalibata, dan sebagainya para petani dan pedagang masyabumi tersebut membawa dagangannya melalui sungai dan disitulah muncul istilah milir mudik yang artinya sama dengan bolak-balik mudik atau menuju udik saat pulang dari kota kembali ke ladangnya begitu terus secara berulang kali terdapat juga teori yang mengatakan bahwa asal-usul kata mudik berasal dari akronim dua kata dalam bahasa Jawa yaitu mulih disik yang bermakna pulang dulu walau belum dapat dipastikan kebenarannya namun teori ini cukup beredar luas terlebih di kalangan masyarakat pulau Jawa jumlah pemudik lebaran yang terbesar dari Jakarta adalah menuju Jawa Tengah secara rinci prediksi jumlah pemudik tahun 2014 ke Jawa Tengah mencapai 7.893.000 orang dari jumlah itu didasarkan beberapa kategori yakni 2.023.400 pemudik sepeda motor 2.136.000 orang naik mobil 3.426.000 orang naik bus dan 192.200 orang naik kereta api dan kalian pernah tau gak bahwa di Indonesia ini pernah terjadi peristiwa yang mungkin menggembarkan juga ya karena momennya ini ya di saat hari raya idul fitri ini ya yang berkaitan dengan mudik itu atau pulang kampungnya pada tanggal 1 Juli 2016 terjadi kemacetan total di pintu keluar tol brexit atau berbes timur pada masa mudik lebaran dalam peristiwa tersebut mobil dan kendaraan bermotor lainnya berhenti sampai lebih dari 20 km kemacetan tersebut juga menyebabkan 12 orang meninggal dunia menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan kemacetan di ruas tol pejagan brebes timur menuju arah Tegal disebabkan 3 faktor utama yaitu ribuan kendaraan yang melintas di jalan tol pejagan brebes timur tidak mampu ditampung jalan arteri banyak pemudik yang menyerobot antrian lajur menuju SPBU dan petugas di lapangan terhambat melakukan pengalihan arus sehingga lalu lintas macet total serta sulit diurai karena banyak pemudik berhenti di pinggir jalan karena kelelahan menghadapi kemacetan media masa meningkat tol brebes timur exit menjadi brexit berdasarkan keluarannya britania raya dari uni eropa beban yang paling berat yang dihadapi dalam mudik adalah penyediaan sistem transportasinya karena secara bersamaan jumlah masyarakat menggunakan angkutan umum atau kendaraan melalui jaringan jalan yang ada sehingga sering mengakibatkan penumpang atau pemakai perjalanan menghadapi kemacetan atau penundaan perjalanan dan pada tanggal 23 April 2020 saat sedang ada pelarangan untuk mudik oleh pemerintah karena pandemi Corona Presiden Jokowi mengklaim bahwa mudik dan pulang kampung memiliki arti yang berbeda meski di KBBI mudik berarti sama dengan pulang kampung beberapa ahli ada yang membenarkan pernyataan Presiden Jokowi tersebut pada tanggal 28 Mei 2020 Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi menganggap tidak ada perbedaan dalam kata mudik dan pulang kampung nah gitu cerita singkatnya ya jadi tentang asal muasal kata mudik tuh atau pulang kampung gitu ya dan untuk teman-teman semua yang tahun ini mudik atau pulang kampung hati-hati di jalan dan gue juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan akhir cerita gue ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati